Cari romai rama Mesos itu sangat tajam Tajamnya lebih dari pedang Upload postinglah sembarang Asal jangan menyinggung orang Karena dari postingan Bisa menimbulkan keributan Karena dari postingan Bisa menimbulkan salah faham Mesos senjata utama Bagi keselamatan Anda Pandai-pandai lainnya negeri kita Sebabnya ngetan bu Ukurannya Yoko kita niku beradab atau tidak niku Bisa diukur pas pemilu Doko pas pilihan lurah Doko pas pilih pilpres Pil-pil yang lain lah Niku jenengan tinggalin Kalau dia bisa memilih satu pilihan Tanpa menghina pilihan yang lain Berarti wis markoto Akhlaki wis ketoto Tapi selagi ini gak bisa ngunuh Berarti Saking riku segedi ukur Kadus nopo akhlaki Masyarakat Indonesia pada umumnya hari ini Misalkan Bagi orang yang punya hutang banyak Atau anaknya nakal Atau bojone Please mulai selingkuh-selingkuh Atau punya problem apa saja Sebesar apa problem Ingat Allahu akbar Allahu akbar Fih Hanafi Akayo ngoyo Apa hutangmu Seakeh Segini kusi Allah Tenang Allahu akbar Akhirnya tenter Allahu akbar Allahu akbar Eh wongsi jari ini Anaknya nakal Nakal Ngoyo Apa Nah sampeyan Segedi rohmati Kusi Allah Makanya ayo Hayya ala sholat Hayya ala sholat Hayya ala sholat Ben sampeyan Menang Ayo menang Menang melawan apa Melawan masalah Sehingga sampeyan punya masalah Tapi guyu Sampeyan di demo uang Guyu Pak Lura Di demo uang Guyu Karena apa Allahu akbar Allahu akbar Sebesar apapun pasukan Yang sedang demo Saya gede Masukan sepokusi Allah Akhirnya tatak pak Guyu Ya Allah Yang ini Kementerian Ya Allah Mukamukai Anak turun Bu Sampai Kayak Segini menginuturi Anak Itu dengan bahasa apa Ngandani Itu dari kata Ngadani Dauwi rasul Ini orang yang Adhan Tirok Nawaosani Sing Adhan Allahu akbar Allahu akbar Kita ikut Allahu akbar Allahu akbar Nawai itu Ngandani Awai Awai pun Enggak diakan Kandani Awai Dewi Enggak ampuh Gandani Enggak sepi Roo Sing penting Enak krentek Awai Enggak pengen Berubah Apik Nah itu Berangkatnya Di Adhan Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilahi wabarakatuh Alhamdulillahilahi wabarakatuh Alhamdulillahilahi wabarakatuh Wahujibatil jannatu bil makari Enggak dalam hormati Ada senior saya Tapi sesungguhnya masih sepantaran Yaitu Bapak Haji Gusnanto Beliau sepantaran dengan saya Tadi tanya kok Rambut sampai masih hitam Saya bilang Saya ini jualan sampo Yang bikin hitam rambut Jadi saya promosi Saya itu di tiktok itu ya Ngisi ceramah Ya jualan Tripod Gini saya jualan pak Makanya saya bawa Barangkali ada yang ingin beli Klik di keranjung kuning saya Ada Yang sama-sama imam Tapi beliau akbar Yaitu Bapak Imam Akbar Saya Pak Imam Akbar Pak Gusnanto itu punya kenangan Manis di tahun 99 Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Haji Fadoli Pak Lura Ada dua beliau deh pak ya Ada Bapak Haji Abdul Munif Bapak Abdul Rahman Dan Ustadz Amri Roshadi Mana tadi Mana tadi Hufat beliau Ada Bu Siti Nur Khomsah Selaku ketua Atau kepala TPK Ada Bu Siti Khotija Ada Bapak Haji Mujiono Tahun berapa dulu kita ikut Mhaki Bapak Haji Fadoli Pak Haji Fadoli Ilahi Ilasulil Firdausi Kau mau menonton-nonton Semana nih Al-Fatih 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 Ustadz Amin Al-Fatih Dhanubi fa'innaka ghafirun dhambil 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 Dhanubi ma��릴게요 Dhanubik zbal dhaibogga ghafirun Dhanubi fa'innaka ghafirun dhaibogga ghafirun Dhanubika ghafirun dhambil Dan bahwa kami bisa gaya dirilah Saatnya ngerti Kalau nanti samavisnya Masha печaya Saya setia Saya sekalipada Selain setelah And epods мясphare Lid yakin Dhanaba buang PKI terlautnya tapi saya bisa mulai akhirnya dikenal bapakku ini aku sakti padahal buat negara yang beri, kemudian 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 ke muridnya aku ngukur kemudian 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 jadi sekiranya mentalnya kita siap kemudian kemudian itu beri karena ini medsos medsos ini filter ini ada yang bsd 3i youtube kit youtube yang khusus anak-anak gak gelem, saya gak mau ini jadi memberikan pusaka medsos, medsos ini keris lebih ampuh dari keris pusaka medsos ini lebih ampuh dari pisau cari romerama medsos itu sangat tajam tajamnya lebih dari pedang upload postinglah sembarang asal jangan menyinggung orang karena dari postingan bisa menimbulkan keributan karena dari postingan bisa menimbulkan salah faham medsos senjata utama bagi keselamatan anda pandai-pandai lang menjaga tangan menggunakan medsos karena ini lebih bahaya dan sekarang untuk dikasihkannya tanpa filter lagi semua orang bisa menggunakan dikasihkannya tidak peduli dikasihkannya 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 halus halus lembut gak moreng-morengan kalau tidak dikasihkannya kalau tidak dikasihkannya dia marah kalau ada yang tidak cocok ngomongnya mesti marah-marah kenapa karena dengan menggunakan medsos saya sakit yang senang tidak senang dibuat senang dibuat gak senang dibuat golek menes yang menyenangkan senang dibuat jadi mentalnya tertanam ini bapakku gak nyenang kepinginnya dibuat makanya diomong dia mau bapaknya diomong makanya ini bahaya bu apa kita bisa mencegah tidak bisa kita harus menggunakan langkah untuk mengimbangi apa bentuknya baca Al-Quran setelah maghrib tapi gak usah banyak-banyak yang penting istiqomah dan kalau bisa dipahami maknanya dijawab yang keras panjenengan itu kepingin harta kenapa kepingin bahagia kepingin Alhamdulillah kenapa wanten tiang harta tapi tidak bahagia yang lebih parah lagi ada orang kaya dua ladang dua ribu hektare tapi belas gak ngejak tanggani untuk digarap dewe bahagia atau melarat melarat berarti ada orang tapi gak bahagia ada lagi jenengan itu kepingin kekayaan atau ketenangan kekayaan mungkin bisa ketenang ketenangan kepingin kekayaan akhirnya sejatinya aku kepingin sejatinya kepingin ketenangan tapi sejati ketenangan karena pengen kaya wal kedual kodok kadal diuntal keabedima em akhirnya sejati menghalalkan segala cara masuk ke lisannya masuk ke istrinya masuk ke anaknya jadilah dia sendiri selingkuh istrinya juga selingkuh jari jombang kok ke diri jari sayang kok ditinggal lari gara-gara apa gara-gara makan barang gak halal ya ganya di sekolah naik mobil naik pasar ikan bisa kecil kok sibuk pacaran gara-gara apa bawa barang halal makanya kita tpk roldotun ulung mungkin guru-guru ini sehat barokas sukses yang ngajari tpk ini ku pada intinya minimal minimal ben sholat bener guru tpk ini ku kulo yakin seyakin-yakinnya asal ikhlas panjenengan termasuk orang-orang yang masuk surga duluan yakin sebab yang ini ku sakit gena akhlake menawi sholati gena nah ini diajari 5 bacaan wajib dalam sholat ini apa bacaan wajib dalam sholat ini pertama takbiratul ikhram Allahu akbar padahal aku nanti angsal ilmu pak imam akbar sampai aku kok diseret murah marik adhan kok aku jawab kersani tiba-tiba ini Allahu akbar takbiratul ikhram ini guru tpk ini sebab kata tiang ini sampun waning takbirnya Allahu akbar padahal itu bacaan wajib kalau tpk berperan insyaallah kedepan tidak ada lagi imam-imam yang seperti itu Allahu akbar panjang apa pendek tpk sebenarnya ini takbiratul ikhram satu alif saja Allahu akbar ini takbiratul inti kalau lihat kondisinya takbiratul ikhram wajib tapi ini takbir persenelen kalau bangun dari dari sujud panjang Allah inti kondisinya tpk pertama kedua al-fatihah bagaimana murid-murid santri-santri ini tidak sekedar hapal al-fatihah tapi tahu maknanya bagaimana tahu maknanya karena itu nanti jadi bekal bagi dia untuk jadi tombo atini insyaallah lari sing saget faham maknanya al-fatihah gak gampang stres sekitar satu setengah bulan yang lalu adik kelasnya juga pulau di Jakarta pulau di sebuah universitasnya konsultasi dosen yang dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian karena absennya banyak akhirnya lantai 11 bunuh diri sebab dia tidak bisa mengobati dirinya maka anak-anak dikenalkan maknanya al-fatihah karena ini bacaan wajib ini minimal yang ketiga tasahut mengedarkan google form untuk survei ternyata saya temukan di salah satu kecamatan yang saya tanya 750 orang itu ada orang sekitar 200 menyatakan tidak tidak apal tahiyan ternyata ternyata lulusan ternyata tidak mungkin pasti apal tahiyan 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 sampai tahiyan terus nomor sekawan salam 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 ini di tbq jangan sampai tidak diajarkan maknanya ternyata ternyata assalamualaikum warahmatullah artinya maksudnya insyaallah yang ikut-ikut kampanye kemarin kalau tahu maknanya assalamualaikum beres assalamualaikum ini saya akan diterjemahkan assalamualaikum warahmatullah ini saya menghadap kiblat pundak ini saya menghadap kiblat berunoleh dengan warahmatullah berunoleh nyiwo maksudnya apa mulai dari kecil sudah diajarkan nak hidup ini ke depan pasti akan bertemu dengan cocok dan tidak cocok dengan teman pasti ada teman yang cocok dan tidak cocok dengan tetangga pasti orang tahu gak usah yang cocok banget orang usah yang gak cocok belas pasti dimana saja kita berada ada yang cocok ada yang tidak cocok maka supaya misalkan pasti ada yang merasa tidak cocok pasti tidak semuanya cocok dan kalau memahami bahwa kita itu akan dihadapkan pada persoalan cocok dan tidak cocok maka diamalkan salamau ketemu yang cocok ya assalamualaikum ketemu yang gak cocok ya assalamualaikum itu arti ini menebarkan kedamaian kalau besok pas pilihan luran pasti ada yang cocok ada yang tidak cocok dengan calon ketemu 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 kita beda ya tapi tetap assalamualaikum tetap ketemu 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 bahwa ketemu tapi gak selalu dipakai ngalami peristiwa memalukan walaupun sudah khutbah tiap jumat dan hampir selalu membaca surah al-jumu'ah ini ketemu ketemu terlali ketemu ketemu walayataman naunahu walayataman naunahu ketemu ketemu akhirnya ikine aku langsung ruko itu boleh jadi para-para imam para imam asal jendengan maos ayat satu ayat saja lupa gak usah oper ngoleh ayat lain langsung langsung ruko tapi butuh makmum yang paham sebab kalau makmumnya gak paham nanti gini imam kok goblok karena ada seperti itu daripada yang kok digoblok-goblok kaya saat ada makmumnya imam itu yang mikir akhirnya aku lupa gak lupa gak lupa niat aku lupa ngopertan al-hagumu takasur pak muciyono tapi gak lupa al-hagumu takasur ada hati yang ingin al-hagumu takasur ada lisan hal ada ke hadithul iya hati aku langsung ini tambah jeruk ini aku makan pulau setuju kali tiang NU yang khutbah gak boleh minimal ayat dan hadith sampai menulis kalau ngandangnya apalian kalau khutbah pulau setuju nomor disini nomor kali ke sana tangan gak oba-oba tulisannya mau jauh pun yang kuih khutbah yang kuih khutbah senajan umpah mau kertas itu tidak tulisannya ben kuih orang Allah Muhammad kuih lanjutkan ibu mau kau disupport TPK Rauda guru-guru ini mau kau disupport sana dipikir-pikir sana ini apa guru-guru ini aku libur itu itu apa Jumat saja berarti satu minggu libur satu kali terus angklopnya pintar satu bulan tiga juta tidak nol pintar terlalu ngatus pak ramut ramut bacaan sholat yang iku kanggu bekal larin insyaallah jadi bocah yang kuat tahan bandingan di apa-apa insyaallah huyu insyaallah hebat keren mau kau disupport Rauda tululun ini merusakkan pendidikan Al-Qur'an bucah-bucah ini muki-muki tambah dino tambah murid muki-muki bucah-bucah ini datus murid yang kang soleh-soleh guru-guruh ini sedoyo panjenengan sedoyo yang dalam merusakan pendidikan ini muki-muki datus sahfaat panjenengan yang saya katakan binjeng akhirat kalau tutup kalian cerita insyaallah ini jenengkan saya pun sering cerita ini di kitab ia'an itu karyai Syekh Abu Bakar Syato' terima kasih seorang soleh yang ziarah kubur ziarah kubur terus ngantuk saksi hutan yang soleh ini ngantuk saksi hutan pas ngantuk saksi hutan yang kubur tia'an tia'an ini sumeret ada banyak orang yang berebut kiriman sementara ada ibu bapak yang kubur yang kursi ini kak melok berebut kiriman akhirnya tia'an soleh yang ngantuk yang kubur yang kubur 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 saking yukho pulo sementara yang berebut dapat kiriman paket paket ini berarti saidi di domo ngake nak kiriman khusus betul-betul ditujukan kepada ibu bapak terus apa yang dikirimkan yukho panjenengan wawasan alquran benjing menawi panjenengan buatan percaya jenengan puruhi dan pasar campur yang berikut berikut lari buca wajahnya mirip-mirip buruh yang ini sampai tinggal tentangannya itu nyepeng buca ini buca akhirnya tia'an soleh ini nah sadar ini kalau terus saat ini lari-lari SMA dikabar ngibi gae dasar lu abu bangkor satu ini wali kalau beliau menulis sebuah karya pasti didasarkan dengan hal yang beliau pandang yang secara umum tidak bisa dipandang oleh orang lain orang yang selama hidupnya tidak pernah bohong jadi ketika dia bercerita mimpi boleh kita percaya beda kalau orang dino-dino bohong ada KPK wani nyolong ini cerita mimpi aja percaya pak yang bisa dibuktikan wani nyolong kok apa yang ngimpi aja dipercaya nah abu bangkor satu ini cerita tentang wali akhirnya dibuktikan kenapa kok berani ditulis karena begitu dibuktikan ke pasar camprong ada bener ada 6 dodolan sayur ambil daging ini tidak ada yang tukuh ini mahasis Al-Quran mahasis Al-Quran walaupun tidak di pasar tidak banter semuanya di tangannya baca Al-Quran kalau ada orang beli dihantikan dia berdoa 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 akhirnya bapak alam barzah tenang sementara dilupakan dengan anak istrinya dengan keluarganya kenapa dilupakan bisa jadi karena anak-anaknya tidak belajar di TPEG itulah keuntungan kita punya anak punya cucu yang belajar di TPEG biar mengirimkan kita yang kita masih di alam barzah ibu bapak saya tidak tahu saya tidak tahu yang sakit lucu tapi saya ini betul-betul prihatin dengan kondisi saat ini diang-tiang sepok kita yang sampai di akhirat di akhirat baru sampai di alam barzah barzah ini itu itu pemisah 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 antara alam alam akhirat ibu bapak kita yang sudah hilang keluarga kita yang sudah hilang itu di alam barzah dan karena belum sampai di akhirat mereka bisa dikirimi doa kita butuh dengan kiriman kita maka insyaallah dengan adanya generasi-generasi quran yang tumbuh dari tpq yang dibabat oleh beliau yang dibubak oleh beliau insyaallah beliau tetap selalu mendapatkan jariah dan ilmu manfaat selama diumumkan apa dijalankan oleh murid-murid ini maka disini monggo estuh kuji batin naruh bisyahawat nerokoniku nerokoniku di kesingi kesing ni ku kan berarti tutupin ini kesingi nerokoniku bisyahawat ambek sing nyeneng-nyeneng jadi ketok menyenangkan kalau dari kata mata nafsu kalau dari kata mata nafsu tapi kalau dari kata mata kita ini butuh ketenangan dari Allah sangat menyenangkan insyaallah kalau panjangan ikhlas anak putus sampeat ya insyaallah terus generasi-generasi yang kan soleh-soleh estuh mpun mamang saat ini karena kenapa sanjangi romera apa itu biasanya eh sudah biasa setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan begitu caranya setan menggoda kita dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia suargo ditutupi dikai kesing ambesing sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya panjangan antara tidur di rumah dengan disini ikut ngaji eh nak turun no ma gimana antara melok jamaah ambik main hp ya enak main hp jamaah barang ngkudadak wiritan kesuen sholat diwiwai makanya pas kalau dhugi wau sinten ustada sinten wau tanglet kalau betul-betul mana-mana coba-coba adik-adik adik-adik yang tadi diwi sudah eh tiga-tiga ke depan ke depan coba coba tiga-tiga nanti kita kasih upload tiga aja dulu ke depan tiga aja dulu tiga tiga oke matersuhun matersuhun sini sini ya nah oke sini namanya siapa Viola Viola yang ini siapa Aqillah Viola Aqillah terus Aisyah Aisyah sini 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 nah Viola Aisyah Aqillah tahu tidak Nabi Muhammad lahir jam berapa tahu tidak tahu ada yang tahu siapa yang tahu sini yang tahu sini tak kasih upload tak kasih upload ini 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 saya siapkan ini ini tuh Ayo sini sini siapa yang tahu jam berapa selain yang diwi sudah ada yang tahu jam berapa sini ayo 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 sini ayo jam berapa kalau harinya tahu tapi jam berapa sini 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 jam berapa tak kasih tahu ya diingat-ingat ya tak kasih biar nggak lupa tak kasih ini isinya nggak banyak satu siapa tadi namanya Viola Aqillah Aisyah tak dunggu tak dunggu sudah dibucap sukses sampai sampai duduk sampai duduk semua nggak apa-apa kenapa kalau saya pakai begini supaya nanti sampean langsung ingat ini pesan pesan apa untuk penutup Nabi Muhammad itu dalam call yang disepakat ibarat banyak ulama beliau lahir sekitar tidak persis ya nggak bisa tidak boleh bilang persis sekitar 15 menit sebelum subuh 15 menit sebelum subuh persis dengan beliau waktu pulang dari Israq Nirod juga jam segitu maka di Tarkim itu ada kan maka apa kok saya angkat ini bu jenengan sing cerewet untuk mengimbangi yang saya bahas di awal tadi supaya anak-anak ini tidak diperbudak medsos diperbudak HP jenengan sing cerewet ambek dunggu cerewet tok dunggu sampai tambah di tinggal ini loh tapi sing cerewet ambek sampai dunggu nak ayu nang masjid misalnya ibu tadi siapa yang jamaah ternyata ditanya nggak ada kan nah besok pak kau kan ditanya mau kepengen kaya apa kepengen ketenangan kepengen ketenangan gitu kepengen harta apa kepengen bahagia kalau betul panjeningan kepengen bahagia kalau betul panjeningan kepengen ketenangan jenengan manfaatkan waktu yang indah tadi yaitu rawuhnya Rasulullah di dunia ini dan kondurnya Rasulullah setelah jam 15 menit sebelum subuh upayakan panjeningan sudah lenguk-lenguk masjid berarti bangunnya jangan 15 menit sebelum subuh tapi kalau bisa setengah 4 atau jam 3 sekalian dan upayakan di masjid saat adat itu sudah di masjid ini penyakit yang sudah membudaya orang itu baru ketimek-ketimek masjid saat adat dikumandangkan padahal yang ampuh itu adalah panjeningan adat itu lenguk-lenguk di masjid maka masjid ini kalau bisa sebelum adat sudah membuat pengumuman pengumuman 10 menit lagi akan dikumandangkan adat silahkan siap-siap untuk melaksanakan jamaah ben siap-siap kudu di tubuh kita ini di tubuh kita ini ada 80% air dan air itu kalau mendengar ucapan baik itu air itu ikut baik bentuknya maka kita ini kalau sholat sendirian di rumah hanya mendengar ucapan kita hanya mendengar ucapan kita sendiri ada air yang ada di tubuh kita gak ampuh tapi kalau kita ke masjid tetangga kita baca kita didengar badannya juga didengar badan kita semakin banyak jamaahnya semakin bagus efeknya disini maka jangan heran orang yang ada perawatan tiap minggu dengan biaya yang sangat mahal ketoe ayu tapi gak sedep ada uang yang gak tau perawatan tapi gara-gara mengikuti terapi ini tadi adhan wis awa edi adhani walaupun gak perawatan yang mahal-mahal yang mau nguyu ini gak lewak yang lepak-lepak yang itu tadi Allahu Akbar kenapa? para wali sudah mengambil istilah yang menginuturi anak itu dengan bahasa apa? ngandhani itu dari kata kita ikut Kita ikut Allahu Akbar Allahu Akbar Nawaitu ngandhani Awai Awai ini tidak diadhani Awai diwak diwak gak sepi yang penting kerentek Kawai ingin berubah api itu berangkatnya diлani Allahu akbar, Allahu akbar terus Allahu akbar ini artinya Allah maha besar, ini usah ketika kalau kulau Hanafi mungkin utangnya mungkin, bagaimana punya utang tapi tetap bahagia, dia adani seapa sih biasa Allah akbar, Allahu akbar kenapa kalau kita kalau bisa sudah di masjid karena beda, kalau ada umat Allahu akbar, Allahu akbar tapi masjid kan gak pantas Allah wabar, Allah wabar, kan gak pantas pasti mau, tidak mau akan menjawab dan itu penting misalkan, bagi orang yang punya utang banyak, atau anaknya nakal atau bojone, please mulai selingkuh-selingkuh atau punya problem apa saja sebesar apa problem sampaian ingat, Allahu akbar Allahu akbar fi Hanafi aku ngoyok apa utangmu seakeh rizikiniku si Allah tenang Allahu akbar, Allahu akbar akhirnya tenter Allahu akbar, Allahu akbar eh, wongsi jari ini anaknya nakal nakal lo ngoyok apa anak sampaian segedirrohmati ku si Allah makanya ayo hayo ala sholat hayo sholat hayo ala falah ben sampaian menang ayo menang menang melawan apa, melawan masalah sehingga sampaian punya masalah tapi guyu sampe yang di demo uang guyu di demo uang guyu karena apa Allahu akbar Allahu akbar sebesar apapun pasukan yang sedang demo segede mujizat tegokusi Allah akhirnya tatak pak guyu ya Allah yang ini kemat sampaian ya Allah muka-muka anak turun aku sampe koyok ini ya Allah enak sayang pusok yang kau katus mahal ini empun dimanfaatkan kalian yang islam nah ini pejuang-pejuang dari TPG dari madrasah dari masjid monggo sarang-sarang mengangkat kembali pelajaran-pelajaran Al-Quran pelajaran-pelajaran sholat ini supaya bisa menerapkan ini baru ayat belum bisa terapkan aku belum mau sholat karena banyak orang sholat masih korupsi salah mikir gak dulu agamai tapi dulu menung soh sudah banyak pada intinya bu bapak nyekolah nyokon ini pandemi coboy gede kadang-kadang duwiti katus kalau ngerti ini kok kalau gangsal mau tidak sedaya dibikir akal mau ngaputi nyaluk rewang bersih Allah 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 mari ibu bapak ibu-ibu jangan menggunakan nge-apik sholat oh itu bian bian zaman durung nolestrik zaman akewong jahiliya yang suka memperkosa orang sekarang jaman padang listrik ono vario ya ono katanya numpak jaran masjid weng vario kapopo ibu-ibu ayo kita penuhi masjid itu dan yang inti usahakan pas adhan kita sudah ada di masjid dan disitu kita nggarap keluarga kita semoga menjadi keluarga yang betul-betul diri Allah subhanahu wa ta'ala menjadi generasi yang soleh generasi yang betul-betul sukses dunya akhirat menjadi generasi generasi yang bahagia jiwa raganya yang sukses lahir batinnya yang barokah hidupnya itu saja yang saya sampaikan mohon maaf saya terlalu ngotot karena memang betul-betul prihatin dengan kondisi saat ini orang-orang kayak gitu lihat sendiri di mesos yang penting mpun derek kita gak bikin langkah sendiri yang mengangkat apa ilmu-ilmu agama sendiri derek bakal kesasar padahal yang digolain dewek ini teridaknya Allah subhanahu wa ta'ala muki-muki bapak-bapak yang menyekolahkan anaknya yang memondokkan anak putra-putrinya semoga rezeki panjenengan ditambahi kalian kusus Allah kalian rezeki yang kong barokah yang kong luas yang kong padang lanung sedoyo yang kong rawu khususipun ugi masyarakat Banyu Tengah para pejuang-pejuang Al-Quran pejuang-pejuang masjid pejuang-pejuang pendidikan terbiah Islam muka-pejuang muki-muki kesang panjenengan sedoyo dibun barokai kalian Allah subhanahu wa ta'ala cekap semanten ulanyuan ngapunten ilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh dungu sing benbengi sambung langit Pak Imam Akbar itu kan Pak Imam Akbar itu benbengi buka langit peratak-ratak-ratak-ratak kubur manjur itu kan matur ilai taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati